PEMERINTAH PEMERINTAH Menteri yang nanti akan mengurus Legalisasi dari Proses Kepengurusan, yaitu Menteri Hukum Dan HAM, dan memberikan Ucapan selamat secara terbuka Anda percaya atau tidak bahwa ini Pemerintah mendukung UNASLUB? Buat saya begini, Bang, menurut saya Bukan percaya atau tidak percaya, buat saya begini Saya I'm very clear bahwa Pemerintah itu bijak, dan pemerintah Mencari apa yang terbaik, yang terbenar secara hukum Saya percaya itu Jadi kehadiran tokoh-tokoh nimit Ketokoh-tokohnya siapa aja, Bang Saya dipertanyakan waktu itu Misalnya Pak Ketua MPR Pak Bambang Susatyo hadir dalam UNASLUB-nya Saya bilang jangan lupa setiap orang itu Punya jabatan bermacam-macam Pak Bambang Susatyo di dalam kadin itu adalah Kepala Badan Sudah itu disitu dikatakan Pak Rosan hadir Saya bilang atau datang sebagai Menteri atau hadir sebagai Ketua daripada Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Terus kalau ditanyakan lagi Sekarang misalnya ada Menteri Kumham Itu kan gini Bang Sebagai Menteri itu adalah pelayan rakyat Pelayan daripada publik Undangan dari siapapun pasti dia akan Beliau hadir Terus beliau diminta untuk memproses Ya tugas beliau untuk memproses Beliau pasti menerima Kalau dari sana memberikan Kami memberikan Siapapun memberikan Beliau akan terima Dan jawaban beliau pasti kami akan proses Baik tapi ucapannya itu ada konotasi Ini sekali lagi ya Kita gak bisa bilang benar atau tidak Bahwa dia mendukung dan pertama Mengatakan bahwa ini ada masalah di Kadin dan sudah diselesaikan melalui Munasluk Pertama itu Jadi indikasi bahwa oh Munasluk menyelesaikan Jadi Munasluk ini legal Kemudian yang kedua Ucapan selamat kepada kepengurusan baru Apakah itu bukan indikasi bahwa pemerintah mendukung? Enggak bang Disitu kita harus mulai belajar Kedewasaan kita Kedewasaan kita Jangan nih ada satu Bermain dengan persepsi Kita harus lihat dengan kenyataan Janganlah kehadiran seseorang Itu melejitimasi sesuatu Jadi yang paling penting adalah Kenyataannya Jadi saya tidak akan Mengandai-ngandai Dengan lejitimasi dan semuanya Kalau buat saya lihat Saya melihatnya simple Saya melihat seorang Orang baik kok bang Ini hadir diundang Hadir ini Masa kalau baru itu jadi Datang diundang selamat Ya selamat lah bang Tapi itu beliau kan Dilihat juga sebagai pribadi Sebagai menteri dan semuanya Duduk situ Nanti beliau ini kan Belum dapat masukkan Beliau kan juga bijak bang Beliau ada seorang menteri hukum Beliau akan melakukan Permintaan proses Ya kan Dari kami juga Kami sudah mengirim surat kepada beliau juga Menjelaskan konteksnya Biarlah nanti beliau melihat Beliau mendapatkan informasinya Dan beliau juga Beliau mungkin belum menonton Waktu kemarin kejadian di Munaslup Munaslup itu siapa aja yang hadir Siapa aja yang dikatakan Oh saya ini saya itu dan semuanya Itu pembuktiannya ada Ya kan Nanti beliau juga kan Nggak mungkin bang seorang menteri Hafal Enggeran dasar Kadin ADRT Kadin Tidak Ya kan Nanti beliau pasti dengan bijak Akan melihat Mana sih yang namanya Mana sih ADRT nya Mana sih peraturan organisasinya Dari situ beliau melihat Terus lihat-lihat proses Daripada Munaslup ini bagaimana Legal atau illegal Prosedur dijalankan atau tidak Korumnya ada atau tidak Pembuktian yang jelas Pihak Anda sudah berkirim surat Ke Kementerian Hukum dan HAM Dan meminta Baru hari ini bang Meminta agar Kalau ada pengajuan Kepengurusan di Hasil Munaslup Jangan dilanjutkan Legalisasinya Itu betul Karena kami belum memberikan penjelasan Kami berharap Bahwa kami akan diberikan kesempatan Untuk memberikan penjelasan Dengan membawa bukti-bukti Dan angkaran dasar dan semuanya Wajar dong Pak Sekarang saya mau tanya Dari dulu Kursi ketua umum Kadin itu Diperbutkan Ada yang berani Bayar bermilyar-milyar Untuk bisa duduk Di posisi Anda sekarang ini Ada yang Gontok-gontokan Ada yang beran Dan seterusnya Kenapa Ketua umum Menjadi penting ya Saya juga bingung bang Karena kalau saya sudah masuk Merasai mungkin Lebih banyak saya keluar Istilahnya biaya bang Untuk menjalankan organisasi Dibandingkan lain Tapi bukan itu lah bang Intinya bahwa Kalau saya lihat Saya gak tahu Kenapa setiap orang Itu berkinginan Tapi waktu saya Waktu saya berkinginan Untuk masuk ke dalam Kedalam kadin ini Juga waktu itu bang Sebetulnya itu Senior-senior sudah dorong saya Untuk masuk bang Tapi saya minta dulu lah Gitu kan Saya minta Saya gak pernah kepikiran Mau jadi ketua umum kadin Waktu itu Kalau saya sendiri Adalah karena saya sakit Waktu itu Saya kena covid Di Desember 2020 Di Januari Saya diminta periksa Karena darah saya kental Diminta untuk Diperiksa Jantungnya Ternyata ada 3 blockage Saya harus di Balon pada waktu itu Dan waktu itu Terus terang bang Saya itu dalam Mungkin namanya Midlife crisis Dan salah satu Waktu itu dalam proses itu Saya baca satu buku Yang direkomendasikan Namanya half time Yang dimana Mungkin this is time For me After first half Ada half time nya Lagi bingung Kalau ya gue Terus second half Kayak main bola Babak kedua Babak kedua hidup saya apa Saya bilang Oh mungkin ini Panggilan saya kadin Karena bersamaan Dengan itu proses itu Saya dinikan Saya bilang Saya ingin give back Akhirnya di Februari Saya mengatakan Saya mau Di bulan Maret Saya deklarasi Untuk menjadi ketua umum kadin Untuk apa Giving back Because I thought Cara giving back saya Sebagai ketua umum kadin Saya bisa Sharing pengalaman saya Network saya Kepada semua pengusaha Yang dari mikro Sampai yang besar Itu saya Saya gak bisa Jawab yang lain Banyak orang berpikir Bahwa kalau menjadi ketua umum kadin Dapat banyak privilege ya Baik dalam bisnis Peluang Kesempatan Dan seterusnya Dan juga Ini satu langkah Atau batu loncatan Menuju jabatan menteri Mohon maaf Bang ya Sebetulnya Kalau bicara Menteri misalnya Mungkin beberapa Pernah disediakan Dan segala macam Bang Tujuan saya Bang Bukan itu kok Saya gak ini Bang Truly saya katakan Dari awal Bahwa ini adalah Creating impact For the people Dimanapun saya berada As long as saya bisa Membuat Dampak yang positif Terhadap yang namanya Bangsa ini Karena tadi Dalam tahap kedua Bapak kehidupan saya Itu saya pikir Yang ingin saya lakukan Anin Bakri Secara terbuka Membuka peluang Untuk Kemungkinan Duduk bersama Dan menyelesaikan persoalan ini Bagaimana dengan Tawaran itu Bang Gini Buat saya Anin Teman Untuk seorang Asyatrasi Tapi Saya juga Itu pribadi Tapi ada topi saya Sebagai ketua umum Kemerdekan dan industri Sebagai ketua umum Nah Sebagai ketua umum Saya tidak bisa Ber Apa namanya Berbahas hanya untuk Diri saya sendiri Saya harus menanyakan Konstituen saya Pengurus saya Anggota luar biasa saya Kalau semua mengatakan Pak Tum Bicara Siap Ya kan Karena tadi Bang I am not Asyatrasi In that context Kalau untuk bertemu Ngobrol Sih bongko-mongko aja Bang Gaga ada masalah Jadi kalau tujuannya adalah Rekonsiliasi Dan kalau itu tercapai Apakah Anda akan Memaafkan orang-orang Yang tadinya Berinisiasi Untuk Mendongkel Atau menggulingkan Anda Kalau buat saya kan gini Bang Kalau sebagai manusia selalu forgiveness Kita diajarkan oleh Tuhan Kita harus memaafkan Tetapi gini Bang, secara organisasi ada aturannya Jadi waktu proses Apapun yang terjadi Saya kan harus membawa ini ke dalam keurusan Makanya tinggalkan disipliner Harus dilakukan Kita harus menjalankan apa yang ada Secara hukum, gak bisa dipermainkan Hukum itu Kalau sekarang Mencari jalan solusi Saya selalu ingin mencari solusi Saya bukan masalah jabatan yang saya pertahankan Tapi tadi, kalaupun solusinya Harus in accordance Atau harus sesuai dengan adik-adik yang ada Cari jalannya Kalau sekarang dalam upaya rekonsiliasi Anda yang diminta mundur Selama itu prosesnya Saya akan menanyakan dengan konstituen saya Bicara dengan pengurus yang ada Luar biasa Gak masalah Anda tidak gila jabatan No No At all Baik Mungkin Anda punya usulan untuk menyelesaikan Masalah kehadiran ini Bisa saja kita lakukan Misalnya Bang Kalau pengen teman-teman nih Semua setuju nih Bukan saya nih Bang Teman-teman daerah dan semua setuju Ya kita lakukan namanya adalah Percepatan daripada munas Kan 31 tahun setengah Bang Persiapan 6 bulan Habis itu kita lakukan munas Ayo Ya kan Anda akan legowo disitu Legowo Bang Tapi kalau diturunkan dengan cara-cara seperti ini Anda tidak bisa Bukan legowo terhadap sendiri saya sendiri Saya sebagai ketua umum Bang Martabah daripada organisasi Seorang arsatasi itu gak masalah Saya gak punya ego Bang Tapi sebagai ketua umum Kamar dagang Ini kan harus dijaga Organisasi yang dijaga Bang Bukan saya Baik Terima kasih Mas Arsyat Doa kami semua tentu saja Agar persoalan ini cepat selesai Amin Bang Karena ini masa-masa kritis Dimana peralihan kekuasaan Saya juga pengen gitu Bang Membutuhkan energi yang besar Membutuhkan pemikiran dari semua pihak Dan dunia usaha gak boleh ganjang-ganjing Kita sedang menunggu investasi masuk Setuju Bang Utang luar negeri terlalu besar Dan banyak PR-nya Bang Banyak PR-nya kita Baik Jadi tapi Harus bersatu untuk Raya Baik Di tengah situasi seperti ini Terima kasih untuk waktu Anda Terima kasih Bang Dan semoga tentu saja Semuanya bisa berakhir dengan baik Amin Baik itu tadi Perbincangan dengan Ketua Umum Kadin Periode 2021-2026 Arsyat Rashid Dalam konteks Gonjang-ganjing Kadin Indonesia Bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan Episode ini dari awal Jangan khawatir karena ada Tayangan ulangnya di MetroTVNews.com Kemudian ada juga cuplikannya Di channel YouTube Kik Andy Show Sampai jumpa Saya ingin menyampaikan Bahwa ini hari yang spesial Bukan saja buat saya Tapi juga spesial Untuk mudah-mudahan Ekonomi Indonesia Kegiatan munaslup Atas nama Kadin Indonesia Di hari Sabtu 14 September 2024 Tidak sah Terjadi munaslup Ilegal ini Ya kami akan laporkan Ini bukan organisasi politik Ini adalah organisasi pengusaha Sehingga Saya minta diselesaikan Secara baik-baik Di internal Kadidin Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download MetroTV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!